Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kebenaran hari ini, Sabtu September, berjudul Tatanan Pengampunan. Saudaraku sekalian, terkait dengan hukum tabur tuai, sering muncul pertanyaan, mengapa ketika Adam berbuat dosa, Allah tidak segera mengampuni seketika itu juga? Sehingga masalah dosa, segera bisa diselesaikan atau ditanggulangi di Eden. Agar Allah juga tidak perlu mengusir Adam dan Hawa dari Eden. Bukankah itu mudah dilakukan oleh Allah atau bisa dilakukan oleh Allah? Ternyata saudaraku ini bukan hal yang sederhana, seperti yang dapat dipikirkan oleh pikiran manusia. Kalau kita tidak melihat hukum kehidupan dibalik semua peristiwa tersebut, maka kita akan memandang Alkitab seperti kita banyak agama yang tidak logis. Di balik fenomena tersebut, kita memperoleh pengertian adanya suatu hukum kehidupan yang luar biasa. Sekaligus kita dapat menemukan hakikat Allah yang maha agung, yang sangat mengakumkan, menakjubkan. Mengapa Allah tidak segera mengampuni Adam pada waktu itu sehingga tidak perlu mengusirnya dari Eden? Dan jawabannya adalah bahwa setiap kesalahan harus ada sanksinya. Allah memang maha kasih dan maha penyayang, tetapi ya juga Allah yang adil. Allah tidak mungkin menyangkali hakikat keadilannya. Keadilan alam menuntut setiap pindakan mendapatkan janjaran. Juga setiap kesalahan harus ada konsekuensi dan sanksinya. Firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Kelatian 6 ayat 7, mahum pasal 1 ayat 3. Jadi harus ada yang memikul kesalahan tersebut. Demi supaya manusia dapat diampuni dan kembali diterima oleh Allah. Inilah tatanan Allah. Firman Tuhan mengatakan bahwa upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Kalau Allah dengan mudah mengampuni kesalahan adan dan hawa, berarti ia adalah Allah atau pribadi yang tidak adil. Allah yang tidak tertib kalau dia sembarangan memberikan pengampunan. Kalau sembarangan memberikan pengampunan, itu menunjuk Allah yang tidak memiliki tatanan atau aturan. Tetapi yang benar, Allah adalah Allah yang memiliki integritas yang sempurna. Di dalam diri Allah, yang juga merupakan hakikatnya, terdapat hukum atau rule, sistem, dan aturan atau tatanan. Ia adalah Allah yang tertib. Karena integritas Allah tersebut, maka Allah tidak bertindak sembarangan tanpa aturan. Dalam sejarah kehidupan manusia, Tuhan Yesus tampil menggantikan tempat manusia yang harus dihukum dengan memikul atau menanggung dosa manusia di kayu salib. Hal itu dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk memenuhi atau menjawab keadilan Allah. Hanya dalam kekristianan terdapat mekanisme keselamatan seperti ini. Itulah sebabnya hanya kekristianan yang memiliki konsep keselamatan hanya oleh anugrah. Sola Gracia atau only by krist. Wujud anugrah yang Allah berikan adalah pemberian anak tunggalnya, anak tunggal Allah Bapak untuk menyelamatkan manusia. Dengan demikian, kalau seseorang menolak keselamatan dalam Yesus Kristus, maka ia memandang Allah sebagai Allah yang tidak memiliki aturan. Ya, saya tegaskan. Kalau seseorang menolak keselamatan dalam Yesus Kristus, maka ia memandang Allah sebagai Allah yang tidak memiliki aturan. Dengan hal ini kita mengerti mengapa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Hanya dengan jalan penebusan dosa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, maka manusia memperoleh pengampunan. Dalam hal ini, pengampunan tidak hanya berangkat dari kesediaan Allah Bapak mengampuni, tapi juga terpenuhinya persyaratan pengampunan, yaitu adanya oknum yang bersedia menggantikan tempat manusia memikul hukuman atas kesalahan manusia itu. Jadi, pengampunan tidak hanya berangkat dari kesediaan Allah Bapak mengampuni, tapi juga terpenuhinya persyaratan pengampunan, persyaratan bisa dilakukan pemberian pengampunan, yaitu Yesus yang bersedia menggantikan tempat manusia memikul hukuman atas kesalahannya. Mekanisme keselamatan dalam kekristianan adalah mekanisme yang logis, jujur, adil, dan cerdas. Tidak bisa disalahkan kalau ada agama sebelum zaman penggenapan tidak memiliki konsep ini dan tidak mengenakannya dalam kehidupan mereka sebab mereka tidak tahu karena memang tidak ada. Tetapi kalau ada manusia yang hidup pada zaman anugerah ini, zaman penggenapan ini, mendengar injil, tetapi berusaha membangun kebenarannya sendiri, maka ia akan menjadi alat lucifer menyerang kekristianan. Dan Yesus berkata, ada orang-orang yang membenci kristen, merasa berbuat bakti kepada Allah. Dalam hal ini, Tuhan Yesus menyatakan bahwa pasti akan ada penyesat. Nah, dalam bagian lain di Alkitab tegas sekali mengatakan bahwa di dunia pasti ada antikris. Bisa suatu kekuatan, antikris itu ya, bisa gerakan politik, bisa dari komunitas suatu agama, yang biasanya menyerang kekristianan dan berusaha untuk memunahkannya. Lucifer akan selalu memiliki antek-antek untuk menyerang kebenaran. dari perjalanan perjalanan sejarah kehidupan manusia, di mana tindakan-tindakan Allah tercatat dalam Alkitab dengan jelas, dapat ditarik ke suatu kesimpulan seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa Allah tidak bertindak tanpa aturan. Ia adalah Allah yang adil, Allah yang tertib, Allah yang memiliki tatanan dan aturan. Hal ini akan memberi inspirasi kepada kita untuk tidak bertindak sembrono dalam hidup. Manusia terikat dengan hukum kehidupan yang ditetapkan oleh Allah. Bahkan Allah sendiri juga konsekuen terhadap dirinya sendiri dengan apa yang telah ditetapkannya sebagai rule of the life hukum kehidupan. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Salah krasia. selamat menikmati